Ada gaya ke atasnya, kalau yang disininya ini sebenernya K, tapi kemudian ada gaya ke atas yang tadi dalam hukum Artemides, itu adalah seberat dengan masa yang dipindahkannya. Jadi kalau misalnya bola atau balon helium di dalam air laut, dia pasti akan naik ke atas. Apa bedanya dengan balon helium yang dilepas dari tanah, dia akan naik ke atas? Ya ini sesungguhnya Frida sama, ini balon. Nggak, maksud saya ini, saya tadi kan menanya masalah medium, apakah si ninkong ini dulunya menganggap udara ini medium atau bukan, atau ada faktor atau nggak ada. Kalau gerak naik helium, yang saya telah angin, ini pior dari saya pak, saya nggak ngikutin siapapun, ini pior dari saya. Kalau pakai semuanya, pakai konsepnya Artemides, dengan udara dianggap sebagai medium, segalanya itu sama. Contoh kita melepas helium dari atas, dia akan naik ke atas. Begitu juga sama dengan helium kita lepas dari tanah, dia akan naik ke atas, ataupun besi. Sebenarnya, selama kerapatannya, oh sorry, masa jadisnya sama medium lebih besar, dia akan jatuh ke bawah. Maksud ini, ini pemikiran saya aja. Makanya saya sih, konsepnya sih nanya, apakah Newton itu dulunya menganggap udara adalah medium? Tidak. Newton ini dalam konsep untuk benda-benda langit. Benda-benda langit yang di situ tidak ada efek. Bukannya dari apel jatuh? Ya, itu memang, sebetulnya Newton ketika ada inspirasi apel jatuh, Newton berpikir, mengapa sih benda itu bisa jatuh? Mengapa diutaskan jatuh? Mengapa air laut tidak? Tidak. Itu, ya kemudian ada gravitasi ini. Berarti si Newtonnya tidak memperhitungkan ini medium? Tidak, tidak. Makanya begitu ada helium terbang, dia bilangnya jawabnya antigravitasi, gitu aja. Jadi, kalau helium terbang, ini hanya masalah perbedaan masa jenis saja. Nah, kalau apel jatuh, kenapa tidak masa jenis, Pak? Sama. Apel jatuh, ini kan sebenarnya ada atmosfer hidrat juga. Tapi kan atmosfernya bisa diabaikan, terlalu kecil. Beda dengan helium. Helium, helium ini, sama halnya dengan, itu seperti halnya dengan, dengan ini, proses konveksi. Ketika, bukan hanya helium sih, sebenarnya balon-balon yang dengan, ini balon, yang kalau misalkan, dengan api ya, di dalamnya, balon gas panas. Jadi, udara yang panas ini akan lebih ringan. Yang mirip dengan ini, cahaya matahari, itu kemudian ini memanasi, maka udara panas akan naik. Jadi, udara panas ini lebih ringan, tekanannya juga lebih rendah, sehingga dia akan mengapung di bandingannya. Nah, di sini, gaya gravitasinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan gaya-gaya apungnya. Gaya-gaya seperti itu. Jadi, ya, ini, itu berlaku untuk, sebetulnya, mengapa kemudian, bulan, itu terus-menerus berputar. Ini sebenarnya gaya gravitasi juga. Gaya benda jatuhnya. Apakah pasang surut juga karena gravitasi bulan, Pak? Iya. Pasang surut begini. Ini matahari, dua bumi, kemudian dihunggulan. Sekarang, gaya di sini, dengan gaya di sini, gaya di sini, besar mana dengan di sini? Sejarah di bumi, Pak? Dia dengan pusat. Ini jaraknya terlihat, ini. Ini pasti yang karena jaraknya lebih dekat, maka dia lebih besar. Kalau yang di sini, itu karena yang lebih jauh, dia lebih kecil. Di sini, lebih kecil. Nah, karena ini lebih kecil, ini ke arah sini. Kalau hukum ini, satu ke sana, kemudian yang di sini, itu segini. Maka resultannya, itu adalah ke arah sini. Jadi, air laut di sini, itu akan mengalami cembung di sini. Kemudian, cembung di sini ini diperbesarin. Jadi, cembungnya ke dua arah. Ini yang disebut sebagai difference yang... Pak, sama saya mau nanya untuk pasang surut ini, Pak ya. Kebetulan saya suka banget pancing, Pak ya. Jadi, saya pasti melihat pasang surut. Kalau pasang tinggi, kita sebutnya coefficient tinggi. Jadi, pasangnya tinggi, misalnya taruhlah di suatu kota, gitu kan. Standarnya segini nih. Begitu coefficient tinggi pas bulan bernama, gitu kan. Dia tinggi banget. Surutnya surut banget, gitu kan. Terus kalau pas new moon, dia pasti, gitu kan. Maksudnya stabil, gitu kan. Saya mau tanya gini, Pak. Ketika new moon, ya kan. Ketika new moon, bukannya bulan itu juga ada di atas langit, Pak. Kenapa coefficient ini cocok banget 100% dengan cahayanya, bukan pada objek bulannya. Ketika new moon, ketika new moon, nih, Pak. Siap, bulan kan tetap di atas langit, hanya nggak terlihat, gitu. Koeficien pasang surut cocok sekali dengan fase bulan. Fase bulan kan cahayanya, bukan objek bulan, gitu. Yang teori bilang adalah karena gravitasi, gitu. Sementara kecocokkan koeficiennya sama dengan fase bulan. Jadi, ini yang disebut sebagai saat fase maksimum, ini kalau bulan, matahari. Ini kalau posisi bulan purnama, bumi di sini, bulan di sini. Maka, ada pasang surut akibat bulan, diperkuat oleh akibat matahari. Jadi, dia akan pasangnya maksimum, surutnya juga menjadi minimum. Bukan hanya purnama, saat bulan baru juga, ini juga sama. Pasangnya maksimum. Bukan ada new moon, harus pasangnya maksimum, Pak. Kan karena dia selain dibantu dengan gaya tarik bulan, matahari juga, gitu. Iya, karena purnama pun sama. Purnama pun sama. Jadi, ini, tapi kata kuncinya adalah diferensial ini. Tapi pas purnama itu, Pak, enggak ada pasang surut. Air itu sudah stabil, koeficiennya enggak. Kalau orang-orang lain, di kampung saya menyebutnya konda, gitu kan. Jadi, airnya dipasangnya dikit, airnya turunnya dikit. Sebenarnya, ini pasang surut, ya. Jadi, akan pet extractar apa ini? Ada yang bisa dipang qua atas tuanya. Ada yang surprised. Saat researcher yang sudah lakukan, ya. Kud Dennannya itu ber интерес. Terima kasih. 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 bagian yang dicahayai itu adalah bagian yang belakang sini kemudian dia akan berputar nah pada posisi disini ini yang dicahayai adalah sini kalau kita ambil garis lurusnya bagian yang dicahayai ini itu masih ada bagian yang terlihat karena titik tengahnya adalah ini jadi bagian sebagian akan terlihat ini yang kemudian terlihat sabit terlihat sabit yang mengarah ke arah matahari jadi ada bagian disini itu yang terlihat nah ketika berada disini bagian ini terlihat terang maka orang di bumi akan melihatnya yang setengah, enggak setengah ini yang ini gelap kan nah ketika berada disini berada disini ini seluruhnya kelihatan makanya dia akan terlihat purnama kalau wajah bulan selalu sama itu karena tidak locking Mbak ya? nah nanti akan saya jelaskan ini nah jadi disini, apa bedanya sih? karena fase bulan karena fase bulan kalau fase bulan dia akan terlihat ini selalu mengarah ke arah arah matahari tapi kalau gerhana gerhana yang tergantung lintasan gerhananya ada bisa bagian sininya yang gelap oleh bayangan bumi itu bagian sininya yang gelap itu bagian sininya yang gelap nah kalau misalkan yang ini kelihatan kurnamanya kurnamanya hampir total bulan dibangkir hari sebelah barat bulan sebelah timurnya matahari enggak tergantung kalau ini pada fase ini purnama ini timur ini barat matahari terbenam purnama purnama muncul sudah setelah purnama makin lama makin tua makin lama makin tua posisinya kalau ini kalau bulan baru itu bulannya ada di barat matahari terbenam bulannya muncul jadi ini berada di barat jadi kalau ini titik kalau ini bumi ya bumi berputar ini kan dari siang ke malam jadi orang di sini itu akan melihat di titik sini ini adalah titik barat jadi dari siang menuju malam kemudian di titik sini adalah titik jadi orang di sini akan melihat ke arah sini ini adalah titik matahari terbit jadi timurnya jadi kalau posisi berada di sini itu berada di barat ini bulan sabit kemudian ini matahari terbenam kalau di bulan tua posisi bulan di sini itu sabitnya selalu mengarah ke arah matahari jadi ini mataharinya belum terbit ini ada bulan di sini ini ada bulan di sini pagi hari ini bulan sebut bulan tua jadi bulan tua jadi kalau bulan sabit selalu dekat dengan matahari jadi baik itu bulan muda maupun bulan tua itu dekat dengan matahari ini bentuk sabit kalau bulan setengah selalu berada di atas kepala tergantung kalau ini bulan bulan setengahnya tanggal 7 ini matahari di barat sini ini bagian ini gelap bagian sini terang tapi kalau yang tanggal 21 tanggal 21 itu sisi sininya tapi pagi hari ya kalau ini sekitar pukul 18 kalau di sini menjelang matahari terbit itu sisi sininya yang gelap kemudian sisi sininya yang terangin tanggal 21 tanggal 21 jadi itu perbedaan antara fase karena fase dan karena bayangan bayangan bumi jadi sekarang yang ter tadi ditanyakan mengapa wajah bulan tetap? wajah bulan tetap itu karena rotasinya tidak lurking ini ini bumi dipengaruhi oleh bulan itu ada pasang surut nah bulan itu sebenarnya mengalami pasang surut juga efek pasang surut ini pengereman jadi di sini di rem sampai dengan menjadi simpronisasi itu 27,3 hari bulan mengelilingi bumi itu juga sama 27,3 hari ini namanya sudah simpron jadi rotasinya itu sama dengan revolusinya karena rotasinya sama maka dia akan selalu menghadap wajah yang sama itu kerhanaan bukan kerhanaan purnama mengapa purnama itu selalu 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 latih selalu silahkan ada lagi yang tanya kalau ini kalau aku banyak sih kalau GPS itu pakai sinyal satelit atau sinyal satelit tapi kalau saya pakai GPS handheld itu dia tidak berubah sinyalnya dari waktu ke waktu pada hari yang berbeda sinyalnya tidak berubah itu sinyal satelit atau sinyal soalnya satelit bergerak atau tidak bergerak di tempat yang sama ini sudah saya sambil biaya biaya GPS itu kan satu sistem geopositioning sistem ya ini terdiri dari banyak banyak satelit ini ada sekarang ada 32 ada 32 ada 32 yang mulai ada GPS yang lain GPS selain GPS ada lagi ada 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 jadi nah seperti ini jadi satelitnya ini kalau kita pegang yang handheld handheld GPS itu kan menunggu dulu sampai kita mendapatkan sinyal satelit nah itu ada ada berapa satelit semakin banyak satelit yang terdetect itu semakin akurat kalau hanya satu satelit ini masih nah kemudian dengan banyak satelit itu kemudian dikoresi nah berarti handheld itu Pak nggak hanya satu satelit yang terhubung itu Pak makin banyak makanya itu sering handheld ada situ ada berapa satelit yang terdeteksi 12 satelit ya tergantung tergantung ini nah dia dapat sinyalnya misalkan 5 satelit nah 5 satelit ini dia berubah sinyalnya yang kemudian ada waktu yang berbeda itu juga itu juga tidak berbeda jadi satelit itu tidak berbindah bukan gini itu kan geribuan GPS itu menentukan posisi di tempat kita itu koordinatnya berapa ditandai ucur berapa ini satelit itu sebenarnya memancarkan sinyal yang kemudian nanti dengan beberapa satelit itu sinyalnya kemudian di di interpretasikan oleh GPS receiver itu itu untuk menunjukkan koordinatnya berapa jadi lingkar berapa derajat kemudian dari setuju berapa derajat kalau besok diuji lagi itu masih tetap ya satelitnya beda bukan satelit yang kemarin walaupun 5 satelit satelitnya beda kalau posisinya tetap seperti itu itu berarti akurasinya bagus adanya kan satelit misalkan 4, 7, 11 4, 9, 7, 9 pas dicoba lagi biasanya 4, 7, 9, 11 juga sama sinyal yang ini juga yang memang kuat berarti satelitnya sama juga yang 4, 7, 9 maksudnya berubah-ubah karena ini ada 32 satelitnya 32 satelit itu ya memang mestinya dia datang iya satelit kan berubah kan harusnya pindah ke nomor iya pindah ke nomor yang lain yang kuat tapi pasti coba lagi sinyalnya itu-itu lagi apakah itu satelitnya juga stasioner tidak bukan karena untuk yang ini kan ini ilustrasinya ya ini ini satelit ini ini posisinya dilihat ya ini simulasi ya ini di untuk di titik sini ini diambil satu lokasi ini namanya ini pada koordinat sekian itu berubah-ubah ada 6 satelit kemudian berikutnya ada 8 satelit yang terproteksi ini maka akan akan beda-beda jadi di bergantung dari berapa satelit ini GPS ini ketinggian sekitar 20.000 km ketinggian satelitnya beda dengan yang geostase error 36.000 km ini sekitar 20.000 km 20.000 km untuk satelit GPS 20.000 km iya 20.000 km jadi ketika sinyalnya di nomor yang sama itu tidak berubah kekuatan sinyalnya di nomor yang sama tidak berubah bagian yang berbeda itu diartikan apa ini 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 memang beda-beda sih seharusnya tindak ke nomor yang lain yang kuat sinyalnya tindak ke nomor yang lain yang kuat ya beda ya mestinya itu beda nah ini saya tidak memperhatikan ya jadi itu ini ya tergantung dari satelitnya mestinya seperti ini dan juga sebenarnya kalau yang handheld itu itu masih ada persoalan terhadap koreksi ionosfira karena ketika koordinat seringkali juga tidak tidak akurat kalau sinyal dari satelit itu mengalami delay akibat proses di ionosfira yang itu yang 8 sekarang sedang membuat satu apa apa penelitian untuk yang penuntuan posisi yang lebih akurat masih ini Pak masih melanjutkan pertanyaan Mas Tuan ya tentang posisi kan masih 4 9 terus 11 itu sebenarnya satelitnya berubah atau enggak jadi masih nomornya masih berubah atau enggak gitu misalkan satelitnya 4 sama 5 bertukar atau yang 5 jadi 4 seperti apa Pak? lihat simulasi ini simulasi baru hanya berapa satelit ini sebenarnya bergantung dari satelit yang melintas di daerah itu ya 8 7 jadi ini tergantung daerahnya tapi itu nomornya kok masih sama gitu Pak? untuk mungkin sehari 2 hari mungkin kebetulan ini tapi pada hari yang lain jadi ya kalau misal contohnya di sini ya ini kan berubah ya berubah walaupun jumlah satelit ini ini kan pada saat hari berikutnya itu bisa satelitnya mungkin ada yang sama karena kebetulan melintas di situ tapi mungkin juga berbeda ini ada 32 satelit ya cip ya kalau ambil foto udara pasti beli ke PSG ya ini ini tempat mempunyai 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 pusat pusat pengindahan jauh ini pusatnya di Pocayon di di pokayon pasarbo di 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 sini yang di SGS itu kan sudah 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 punya jadi ada macam-macam disini, ada data yang ini pertama ada yang untuk lingkungan lingkungan, ini ada modis ini ada terra aqua ini resolusinya mungkin sekitar beberapa puluh kilometer sekitar 30 kilometer kemudian ada untuk ada untuk yang lebih rinci jadi resolusi tinggi resolusi rendah ini terutama untuk lingkungan kemudian ada resolusi sedang ini misalkan lenset lenset ini ini resolusinya disini sekitar 200 sekitar 200 kilometer disini sekitar 30 kilometer kemudian kemudian ada resolusi tinggi 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 ini spot ini resolusinya sekitar 1,5 oh, puluh kilometer ini meter ya ini meter ini meter jadi lapan sudah mempunyai stasiun duni sendiri ada 3 yang utama itu di 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 pare-pare kemudian di Bogor dan di Jakarta nah untuk yang pemakretan khusus ada yang menggunakan UAV melakukan untuk pemakretan garis pantai karena garis garis pantai katakan Jawa nah ini kan garis pantai itu bergantung pada pasang dan suruh kalau menggunakan satelit tidak tepat pada saat pasang dan suruh ini bekerja sama dengan BIJ itu sudah memotret daerah di Jawa Timur kita peranggalet itu menggunakan UAV jadi pesawat tanpa drone drone atau LSU 8 surveillance DSP itu diterbangkannya pada saat pasang dan juga pada saat saat suruh ini katalognya berarti satelit tetap membutuhkan drone itu Pak? tidak 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 oke langsung ya analisisnya biasanya pertama ada beberapa macam koreksi ada koreksi terkait dengan radiometrik karena itu terkait dengan cahaya ada cahaya yang redup itu lagi koreksi dulu supaya seragam kemudian ada koreksi berdasarkan koordinatnya itu Pak tidak pernah juga ada seperti kalau-kalai ada lagi Pak apa ada cara suna kayak gini diskus tidak bisa jadi janjian waktu aja Sama ini Pak untuk izin, misalkan Bapak mengizinkan kami atau mengajak kami untuk langsung kontrol satelit, misalkan yang ada di Bogor, misalkan. Bisa aja, itu dijanji. Mau berapa orang datang, itu janjinya. Bogor mungkin bisa. Kira cabungur dekat katang Sanjaya ya. Tapi lakang punya kontrol satelit sendiri? Ada. Jadi ya, silahkan dikoordinasi. Kontrol satelit 8 fullnya? Iya. A1, A2, A3. Jadi satelit 8 itu untuk pengintilan jauh? Untuk pemotretan, 8A2 itu, 8A2 dan 8A3 selain untuk pemotretan. Itu juga untuk deteksi kapal, ya. Deteksi kapal laut dengan ais. Ais, iya. Jadi otomatis kita diketasan sistem. Itu bisa juga, yang nanti akan dimanfaatkan untuk mendeteksi illegal fishing, pencurian ikan. Bisa real time ya Pak? Iya. Jadi setiap kapal sudah tahu apa itu bertinggal juti ya. Tahu laparannya apa. Jenis apa. Jenis apa. Terus juga yang 8A3 itu pengukuran medan mahluk. Jadi kalau mau berkunjung ke sana, minta izin ke sana. Tentunya mau berapa 10 orang atau 20 orang, bisa nanti janji kapan mau berkunjung. Nanti bisa dikoordinasikan dengan pusat teknologi satelit. Tentunya mau berkata. Tapi mesti tahan dulu ya? Tentu dulu tentang lagi. Ya, memberitahu. Memberitahu berapa orang yang mau berkunjung. Servasinya di mana Pak? Di live atau? Bisa melalui humas ya. Jadi melalui humas atau bikin surat. Kita akan berkunjung ke pusat teknologi satelit. Tanggal berapa? Berapa orang? 1. 5. 7. 7. 8. 10. 9. 9. 2388-8987 Jadi pusat teknologi satulit ada di Rancabungur, dekat Apan Sanjaya